Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini saya ingin membahas perjalanan rambut keriting saya Dari yang saya tidak bisa menerima keadaan bahwa saya itu terlahir sebagai rambut keriting Dan pada akhirnya saya bisa menerima keadaan bahwa Oke, this is me, ini yang sudah diberikan Tuhan dan saya harus bisa menerima Jadi saya itu mulai mencintai rambut keriting saya itu kurang lebih satu tahun ya Waktu kecil itu saya sudah sering dibully karena mempunyai rambut keriting Dan rambut saya itu beda dengan saudara-saudara saya Saudara-saudara saya itu rambutnya lurus Sedangkan saya satu-satunya yang terlahir sebagai anak dengan rambut keriting Dan karena dibully itu, jujur waktu saya kecil itu sedikit menurunkan Rasa percaya diri saya, jadi insecure Padahal waktu itu saya masih umur sekitar 8-9 tahun Dan pada saat umur 11, sekitar kelas 5 SD ya, itu sekitar umur 11 atau 12 tahun Mama mengajak saya ke salon Dan pada saat itu saya smoothing pertama kali, lurusin pertama kali pada saat saya berada di kelas 5 SD Nah, pada waktu itu keriting di salon itu, oh sorry Smoothing di salon itu, kalian masih ingat tidak sih yang smoothing zaman dulu Yang pakai papan, dari Makariso yang pakai papan Jadi, setelah di smoothing Saat pemakaian papan itu, saya merasa seperti medusa Jadi itu, karena rambut saya itu dulu tebal Jadi bisa sebesar ini Dan itu, saya masih ingat sekali, amat sangat menderita Segimana beratnya papan yang harus saya pikul dengan usia saya yang baru 11 tahun Mungkin kalian yang sudah pernah lurusin rambut pada zaman dulu Mengenal papan smoothing itu Dan kalian tahulah, rasanya seperti apa itu sangat-sangat tidak enak sekali ya Dan waktu saya dibawa ke salon, itu saya belum tahu rambut saya bakal diapain Cuman, mama waktu itu langsung bawa aja ke salon Yuk kita ke salon, yuk gitu Dan ternyata setelah keluar dari salon, saya baru tahu Oh, ternyata rambut saya di smoothing Waktu itu, zaman saya masih kecil Sebutannya bukan smoothing, tapi rebonding Dan sejak saat itu, akhirnya setiap 6 bulan Saya keluar masuk salon Untuk lurusin rambut Bahkan kurang dari 6 bulan Kalau seandainya keritingnya sudah mulai tumbuh Itu saya sudah merasa tidak nyaman Karena aneh kan Yang bagian bawahnya itu lurus Sedangkan bagian atasnya itu sudah tumbuh keritingnya Jadi saya merasa kurang nyaman dan merasa berantakan Akhirnya kurang dari 6 bulan, saya sudah kembali lagi ke salon Untuk lurusin rambut Dan penyebab saya sering keluar masuk salon untuk smoothing Itulah yang menyebabkan rambut saya rontok Patah-patah, bercabang Bahkan yang bagian kepala saya ini Nyaris botak Jadi kalian yang mengalami hal seperti saya Pasti bisa merasakanlah Memiliki rambut yang berbeda Dengan saudara-saudara kalian Dengan teman-teman kalian Yang pasti kalian selalu dibully Dan usia sekecil itu sudah mendapatkan body shaming Dan yang selalu dikatakan rambutnya kayak mie Kayak tarsan Ya macam-macam lah dikatakan Jujur saja kata-kata seperti itu Untuk anak sekecil saya Yang masih umur 8 tahun Itu jujur saja membuat saya Mental saya down Sampai kuliah pun Saya masih sering keluar masuk salon Untuk smoothing Dan waktu itu Memang benar-benar tidak bisa lepas Dari yang namanya smoothing Sudah smoothing Sudah smoothing Diwarnai Jarang maskeran Jarang dirawat Akhirnya membuat Rambut saya benar-benar rusak parah But akhirnya sekitar tahun 2020 Saya iseng scroll youtube Terus saya cari search gitu Cara merawat rambut keriting Karena jujur pada tahun 2022 itu Saya sudah berada di tahap yang super duper lelah Untuk keluar masuk salon Sudah begitu biaya smoothing itu Kalau menurut saya tidak murah ya Kalau di daerah saya itu bisa sekitar Rp800.000 untuk smoothing keratin Bahkan yang dibilang orang smoothing keratin Tidak merusak rambut itu Tidak berdampak untuk saya Rambut saya tetap rontok Tetap rusak Dan oke kita kembali lagi ke cerita Saya iseng-iseng Menyari di Youtube Lalu saya ketemu Dengan youtuber Yang tipe rambutnya mirip Seperti saya Itu nama youtubenya tuh Gracia Indriani Kalian bisa cari di youtube Dan akhirnya Saya terinspirasi Dari beliau Bahwa Mencintai rambut keriting itu Tidaklah salah Dan Saya mulai belajar Menerima keadaan Kurang lebih satu tahun Saya berusaha Menahan diri Untuk tidak smoothing Dan mulai rajin maskeran Deep conditioning Sudah tentunya Saya deep conditioning Sendiri di rumah Dengan Tips-tips Yang diajarkan oleh Gracia Dan pada saat itu Saat Rambut saya Sudah mulai panjang Bekas smoothingnya itu Saya gunting Lalu saya sisain Bagian yang keriting aja Nah waktu Kejadian Waktu saya gunting Rambut itu kan Akhirnya pendek banget tuh Sampai sini ya Dan semua orang tuh kaget Kenapa saya bisa Seberani itu Menggunting Bekas Smoothing Dan Akhirnya memiliki rambut Yang nyaris Kayak cowok Waktu itu Tapi saya bertekad Saya harus Mempertahankan Rambut saya Saya harus punya Rambut sehat Dan cantik Seperti Gracia Kenapa tidak Saya harus belajar Mencintai diri saya sendiri Dan akhirnya Saya berhasil Dan sekarang Saya begitu Sangat Mencintai rambut keriting saya Apapun kata orang Mau itu Rambutnya Jelek Tapi Jujur Saja Sekarang itu Semua orang Kaget Dengan perubahan Luar biasa Pada rambut saya Sampai banyak sekali Yang whatsapp Yang nge-dm Bertanya kepada saya Kamu Keriting rambut Dimana sih Jadi Saya tuh Waktu Awalnya tuh Kaget Dikira Orang-orang tuh Bakal ngebully Saya Lebih parah Dari waktu Saya masih kecil Ternyata tidak Mereka malah Tertarik Dikiranya Saya tuh Keritingin rambut Di salon Ternyata Saya memberikan Informasi kepada mereka Bahwa No Ini rambut asli saya Yang penting Kalian Kebetulan yang menanyakan Kepada saya itu Orang-orang dengan Yang rambutnya Di smoothing juga ya Jadi saya Memberikan Sedikit ilmu Kepada mereka Bahwa Rambut keriting itu Tidaklah buruk Tidaklah jelek Tidak seperti pasan Oke memang keriting Tapi apabila Kamu merawatnya Dengan Sepenuh hati Berusaha Mencintai diri sendiri Berusaha Menerima Kamu apa adanya Oke This is me Aku punya rambut keriting Aku terakhir Sebagai rambut keriting Kamu pasti bisa Melewati Tahap-tahap Dimana Rambut keriting Kamu mulai tumbuh Semungkinan Mulai Panjang Kamu pasti bisa Karena Saya sudah Pernah Melewati Proses itu Saya ingin Berterima kasih Untuk Kak Gracia Indriani Karena beliau Saya sangat Bangga Sekali Dengan apa yang Saya punya sekarang Terutama Rambut saya Karena Kalian tahu sendiri kan Rambut itu adalah Mahkota Bagi perempuan Dan Di video ini Intinya Saya Hanya ingin Memotivasi Teman-teman Yang memiliki Keadaan Seperti saya Bahwa Seperti yang Saya bilang tadi Rambut keriting itu Tidak jelek Dan tidak Puruk Asal Kalian Belajar Mencintai Apa yang Sudah dikasih Tuhan Sama kalian Jadi Perjalanan Panjang Saya Dari kecil Sampai Kuliah Untuk Smoothing Rambut itu Dengan Model rambut Yang bermacam-macam Yang digunting Pendek Yang dipanjang Yang di curly Lagi Itu semua Sudah saya Lewati Bahkan Sampai Saya potong Pendek Seperti cowok Itu pun Sudah Saya lewati Berbagai-bagai Jenis rambut Yang di Smoothing Mau Smoothing Keratin Smoothing Papan Dan Apapun Itu Menurut saya Hanya merusak Rambut Dan Pada saat Saya Nyaris Botak Barulah Saya sadar Ternyata Smoothing Terus Menurus Itu Tidaklah Bagus Untuk Kesehatan Rambut Kita Saya tidak Menyalahi Kalian Yang Sekarang Masih Terbiasa Dengan Smoothing Oke Smoothing Sebenarnya Tidaklah Buruk Tapi Apa Salahnya Kalian Mencoba Untuk Mencintai Apa yang Kalian Dapat Dari Tuhan Dan Semoga Video ini Bisa Menjawab Perasa Penasaran Teman-teman Karena Banyak Sekali Yang Bertanya Dan Menerka Menerka Apakah Saya Keriting Di Salon Jawabannya Tidak Ini Rambut Asli Saya Karena Saya Merawatnya Dengan Sangat Penuh Kasih Tentunya Dan Perjalanan Panjang Yang Sudah Saya Lewati Bertahun Tahun Itu Juga Tidaklah Mudah Sampai Saya Bisa Mendapatkan Rambut Secantik Ini Dan Saya Yakin Kalian Yang Berada Di Posisi Saya Juga Pasti Bisa Menerima Dan Bisa Melewati Proses Asal Kalian Sabar Tekun Dan Mulai Merawat Rambut Kalian Sedikit Demi Sedikit Berulang Ulang Kali Saya Akan Terus Mengingatkan Kalian Untuk Tetap Mencintai Rambut Kalian Tetap Mencintai Diri Kalian Sendiri Karena Kalian Tahu Sediri Kan Bahwa Kalian Yang Sedang Melewati Proses Smoothing Itu Pasti Jenuh Pasti Akan Sampai Pada Tahap Dimana Kalian Bosan Untuk Terus Terusan Smoothing Keluar Masuk Salon Dan Saya Sudah Sekali Lagi Saya Bilang Saya Sudah Melewati Itu Semua Dan Apabila Ada Yang Masih Bully Kalian Sampai Dengan Saat Ini Kalian Jangan Patah Semangat Jangan Malu Jangan Mudah Menyerah Coba Tunjukkan Kepada Mereka Bahwa Kamu Istimewa Kamu Punya Rambut Yang Luar Biasa Apa Yang Sudah Dikasih Tuhan Kamu Itu Luar Biasa Kamu Tidak Harus Menyalahkan Diri Kamu Sendiri Kenapa Saya Memiliki Rambut Seperti Ini Sedangkan Saudara Saudara Saya Memiliki Rambut Yang Bagus Itu Itu Sudah Sudah Lewati Karena Waktu Saya Masih Kecil Pun Saya Bertanya Tanya Dalam Hati Kenapa Hanya Saya Yang Memiliki Rambut Keriting Terus Terang Pada Saat Itu Saya Sama Sekali Tidak Mendapatkan Dukungan Dari Siapapun Waktu Saya Masih Kecil Yang Tahap Di mana Saya Sering Dipuli Dari Keluarga Pun Saya Tidak Mendapatkan Dukungan Bahkan Orang Terdekat Pun Sampai Sekarang Pun Masih Ada Yang Kurang Menerima Dengan Apa Yang Saya Punya Sekarang Di mana Waktu Itu Saya Sebenarnya Sangat Membutuhkan Dukungan Bahwa Kenapa Kamu Harus Malu Dengan Rambut Yang Kamu Punya Kenapa Kamu Tidak Mencintai Diri Kamu Apa Adanya Itu Sama Sekali Tidak Saya Dapat Bahkan Dari Orang Orang Terdekat Tapi Akhirnya Saya Sadar Bahwa Yang Harus Memberikan Motivasi Untuk Kamu Adalah Diri Kamu Sendiri Jangan Peduli Apa Kata Orang Walaupun Itu Orang Terdekat Kamu Bisa Kamu Bisa Melewat Itu Semua Walaupun Kamu Sendiri Dan Pada Akhirnya Semua Orang Akan Melihat Bahwa Kamu Luar Biasa Jadi Bagi Kalian Yang Sudah Mulai Menerima Keadaan Kalian Dengan Ramput Yang Kalian Miliki Kalian Bisa Cari Di Youtube Youtube Grazia Grazia Intriani Kalian Bisa Lihat Tips Untuk Merawat Rambut Keriting Karena Dari Dia Saya Belajar Bagaimana Cara Untuk Mendapatkan Rambut Yang Seperti Ini Disitu Banyak Sekali Tips Tips Bisa Kalian Lihat Sendiri Juga Kalian Bisa Lihat Grazia Di Instagram Seperti Kalian Lihat Rambut Saya Sekarang Sudah Sehat Ini Pun Merah Karena Diwarnai Di Warnai Di Salon Cuman Kalau Keriting Memang Ini Keriting Asli Keriting Yang Saya Punya Dari Lahir Kalian Lihat Sudah Mulai Bercahaya Shining Asal Kalian Rutin Merawat Rambut Kalian Nah Ini Panjang Belum Apa Namanya Ada Panjang Pendeknya Karena Waktu Itu Bekas Smoothing Langsung Digunting Digunting Sama Mama Waktu Itu Jadi Sisain Rambut Yang Keriting Aja Dan Ini Kurang Lebih Sudah Satu Tahun Lebih Saya Mempertahankan Rambut Keriting Dan Sekarang Saya Sudah Say Goodbye Untuk Smoothing Dan Bagi Kalian Yang Mau Bertanya Tanya Bagaimana Cara Merawatnya Shampoo Apa Yang Saya Pakai Vitamin Apa Yang Saya Pakai Kalian Mungkin Bisa DM Saya Di Instagram Yang Nanti Kalian Tanya Bakal Saya Jawab Karena Saya Tidak Mau Pelit Ilmu Saya Bakal Bagi Ilmu Saya Ke Kalian Dan Sebenarnya Inti Dari Video Ini Adalah Saya Ingin Memberikan Motivasi Untuk Teman Teman Dengan Rambut Keriting Dengan Teman Teman Yang Terlahir Seperti Saya Percayalah Kalian Itu Istimewa Karena Apa Yang Sudah Diberikan Tuhan Itu Sudah Pasti Luar Biasa Dan Tidak Harus Kalian Tidak Tidak Harus Menyalahkan Diri Sendiri Bahwa Kenapa Saya Terlahir Seperti Ini Mungkin Bagi Teman-teman Yang Terlahir Dengan Rambut Lurus Mungkin Mengatakan Ini Agak Sedikit Berlebihan Tapi Kalau Menurut Saya Dibully Itu Sangat Tidak Enak Apalagi Sudah Dibully Tentang Penampilan Fisik Kita Karena Apa Yang Kalian Ucapkan Kepada Kami Dengan Yang Rambut Keriting Itu Benar-benar Tersimpan Benar-benar Tersimpan Disini Dan Itu Benar-benar Sangat Menyakitkan Percayalah Mungkin Sebaiknya Kita Saling Memberikan Motivasi Saja Bahwa Mereka Dengan Yang Rambut Keriting Itu Juga Manusia Juga Pantas Untuk Dihargai Kalau Di Daerah Saya Itu Di NTT Memang Pada Umumnya Warga-warga Disini Itu Semua Tidak Semua Mungkin Sekitar 80% Atau 70% Itu Identik Dengan Rambut Keriting Ada Pertanyaan Apakah Perawatannya Mahal Tidak Saya Intinya Cuma Pakai Masker Biasa Masker Makariso Dan Oke Memang Saya Banyak Serum Banyak Vitamin Tapi Itu Saya Sekedar Mencoba Vitamin Atau Hair Serum Mana Yang Saya Pakai Tapi Tidak Semua Tidak 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 Semua Vitamin Yang Saya Pakai Itu Mahal Mahal Bahkan Ada Yang Harganya 10.000 10.000 Dan Sampo Yang Saya Pakai Juga Sampo Yang Dijual Di Supermarket Di Pasar Pasar Itu Dijual Bebas Mungkin Nanti Bakal Ada Di Video Saya Selanjutnya Produk Produk Apa Saja Yang Saya Pakai Untuk Merawat Rambut Keriting Saya So Akhir Dari Video Ini Sekali Lagi Maaf Saya Bukan Menjelek Jelekan Bahwa Smoothing Itu Tidak Baik Tapi Saya Hanya Ingin Memberikan Motivasi Edukasi Dan Ilmu Untuk Teman Teman Dengan Rambut Keriting Bahwa Cobalah Menerima Keadaan Kalian Bagi Kalian Yang Sudah Jenuh Masuk Salon Kalian Bisa Mencoba Tips Dan Cara Seperti Saya Proses Berat Apapun Saya Tau Menahan Diri Untuk Smoothing Itu Sangat Berat Saya Sudah Berkali Gagal Waktu Itu Sebenarnya Ingin Merawat Rambut Keriting Tapi Akhirnya Tergoda Lagi Masuk Salon Itu Pun Sangat Berat Sudah Saya Lewati Tapi Percayalah Asal Kalian Tekut Teguh Dan Kalian Berpegang Pada Kata Kalian Bahwa Saya Ingin Mempertahankan Rambut Saya Saya Ingin Mempertahankan Rambut Saya Pasti Kalian Bisa Oh Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Mungkin Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Tentang Cara Merawat Rambut Keriting Bagi Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Tentunya Share Sebanyak Banyaknya Ke Sosial Media Yang Kalian Punya See you Bye Bye